Bagaimana urutan-urutan Dan yang paling afdol Untuk puasa asyurah ini Karena Nabi berkeinginan tahun depan Kalau diberikan umur oleh Allah Aku akan berkuasa tanggal sembilannya Untuk menyelesaikan orang Yahudi Lalu bagaimana urutannya yang paling afdol Apakah puasa tanggal sepuluh saja Atau diikutkan dengan tanggal sembilannya Atau seperti apa Di sini kata Syekh Al-Imam Ibn Tayyum Al-Imam Ibn Tayyum Al-Imam Ibn Tayyum Dalam kitab beliau Beliau menyebutkan Urutan-urutan paling afdol Puasa asyurah Tiga kata beliau Yang paling sempurna Paling afdol Paling baik adalah Berpuasa Satu hari sebelumnya Dan berpuasa Satu hari setelahnya Ya Jadi berpuasa tiga hari Tanggal sembilan Sepuluh Dan sebelas Muharram Ini yang paling afdol Kata Ibn Al-Qayyum Kenapa? Yang pertama kata para ulama Dengan demikian Kita bisa yakin Bahwa kita berpuasa tanggal sepuluh Ya Terlepas dari perbedaan Apakah sudah masuk tanggal sepuluh Atau masih tanggal sembilan Dan seterusnya Karena perbedaan penentuan Masuknya Al-Muharram Dan masuknya bulan Al-Muharram Ya Kata Ibn Al-Qayyum Yang paling afdol adalah Berpuasa tiga hari Berturut-turut Yaitu sembilan Sepuluh Dan sebelas Dengan demikian Kita dapat memastikan Bahwa kita sudah berpuasa Tanggal sepuluhnya Dan juga kita sudah Menyelesihi Orang-orang Yahudi Ya Entah dengan berpuasa Satu hari sebelumnya Atau satu hari Setelahnya Itu yang paling afdol Bulutan paling afdol Jadi jika Kita mampu berpuasa Tanggal sembilan Sepuluh Dan sebelas Muharram Yaitu hari Kamis Jumat Dan Sabtu depan Pekan depan Maka ini Yang paling afdol Tingkatan pertama Kata Priot Tingkatan yang kedua Tingkatan yang kedua Kata Priot Adalah Berpuasa Tingkatan yang kedua Adalah Berpuasa Pada Tanggal sembilan Dan sepuluh Saja Tanggal sembilan Dan sepuluh Kalau untuk Di tahun ini Yaitu hari Kamis Dan Jumat depan Berpuasa di tanggal Sembilan Muharram Dan sepuluh Muharram Untuk menyelesihi Orang-orang Yahudi Yang mereka hanya Berpuasa pada tanggal sepuluh Urutan yang ketiga Adalah Berpuasanya Tanggal sepuluh Saja Tidak dilahului Dengan satu hari sebelumnya Ataupun satu hari setelah Jadi tiga urutan Kata Ibnu Qai Yang pertama adalah Berpuasa tiga hari Sembilan Sepuluh Dan sebelas Dan yang kedua adalah Berpuasa dua hari Sembilan Dan sepuluh Dan yang ketiga adalah Berpuasa di tanggal sepuluh Saja Sebagian ulama mengatakan Menyebutkan Urutan Atau Tingkatan yang keempat Yaitu Berpuasa tanggal Sepuluh Dan sebelasnya Sebagai bentuk penjagaan Dan juga sebagai bentuk Untuk menyelesihi Orang-orang Yahudi Yang hanya Menghususkan Puasa tanggal sepuluh Saja Namun apakah boleh Kita hanya berpuasa Tanggal sepuluh Saja Tidak Memang dengan sengaja Kita tidak mau berpuasa Tanggal sembilan Ataupun tanggal sebelasnya Hanya tanggal sepuluh Saja Apakah dibolehkan oleh Para ulama kita Para ulama kita Membolehkannya Ya Meskipun sebagian Para ulama Memekrukan Artinya Membenci Karena Nabi berharap Tahun depan Dia diberikan umur Bisa berpuasa Tanggal sembilan Untuk menyelesihi Orang-orang Yahudi Sehingga sebagian Nabi mengatakan Tidak Apa Dibenci Atau tidak terlalu baik Berpuasa hanya Tanggal sepuluh Saja Tapi ini pendapat Yang tidak terlalu Begitu kuat Ya Insya Allah Pendapat yang kuat Adalah Boleh-boleh saja Kita berpuasa Hanya tanggal sepuluh Saja Tapi jika kita ingin Yang lebih afdol Sebagaimana yang disebutkan Al-Ibnu Qayyim Adalah kita berpuasa Tanggal sembilan Sepuluh Dan sebelas Dari bulan Al-Muharram Atau kita berpuasa Tanggal sembilan Dan sepuluhnya Ya Atau disebutkan Sebagian ulama lain Berpuasa tanggal sepuluh Dan sebelasnya Untuk menyelesihi Orang Yahudi Atau paling minimal Kita berpuasa Tanggal sepuluhnya saja Ya Dengan harapan Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala Untuk memberikan Pahala Yaitu Atau memberikan Ganjaran kepada kita Yaitu Dosa Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala